Aduh, gini loh, Bo. Gimana, Jo? Kalau aku bayarnya satu minggu, boleh nggak? Waduh, gimana ya, Jo? Aku lagi butuh duit ini, Jo. Kamu masuk nggak percaya sama aku? Bukannya nggak percaya, Jo. Tapi aku lagi bener ini, butuh duit. Kalau aku bohong, tuh jeminannya, motor sama istriku, tuh, kamu bawa lah. Kamu jangan gitu, Jo. Nanti kalau beneran gimana? Kamu ini, aku bentak-bentak aja ke kalian ini, dapet dan hutangnya. Apalagi aku mau pelan. Mana? Sesuai janjimu. Apanya, Pak? Kurang-kurang lupa kamu itu. Untangmu itu. Belum punya duit, Pak. Nah, udah. Kalau kamu belum punya duit, oke. Sekarang aku pulang, ya. Makasih, ya, Pak. Makasih, gondolmu itu. Sesuai janjimu. Rumah sama motor itu. Aduh. Tangkut. Jangan, Pak. Kita mau tinggal gimana lupa. Makasih, aku mau tahu. Ini rumah sekarang jadi baliku. Sudah, aku mau bawa motor dulu dulu. Gimana, tuh, Mas, ini, Mas. Gimana, ya? Makasih, ya, Mbak. Ya, gimana? Udah enakan, tuh. Enak, ya, Mbak. Semuh. Enggak, saya jadi kaku, ya, Mbak. Umatnya jadi kaku? Enggak, enak, Mbak. Oh, mau saya lemesin apa gimana? Enggak, enak, Mbak. Ah, nggak apa-apa. Maaf, dah biasa. Orang nggak ada siapa-siapa juga. Apa, Mbak, siapa? Oh, yaudah. Ayo. Genjenya dicepetin, Mas. Biar cepat selesai. Aku udah capek, nih. Kamu tak gitu, Coy. Ini juga yang kamu yang nyuruh. Kapan aku nyuruh? Waktu itu kamu utang. Kapan? Nyuruh ambil istrinya. Aduh, ini gimana, tuh, ini? Aduh, makan-makan, kambing. Dari cepat gemuk. Aduh, ini kenapa, ini? Dagang kok sepi amat. Karena musimorong rejatan. Setiap hari kondangan. Nah, ini. Ko, Riko. Ko, Ko, Riko. Ko, siapa sih? Aku, Pak Ijo. Oh, alah. Ada apa, Jo? Gimana sih, kamu? Gimana apanya, tuh, Jo? Kamu masih dengang kambing, gak, kah? Ya, masih, tuh, Jo. Emang ada apa? Ya, ini. Aku mau beli. Ya, udah. Sini, liatlah dulu. Mas banget, Jo. Aku lagi butuh duit, nih. Mana, Jo? Yang ini berapa? Itu dua setengah, Jo. Nah, yang ini? Ini dua setuju. Coba liat yang gitu. Ya. Ini berapa, nih? Wah, mahal ini, Jo. Biar kecil. Ini dua tiga, Jo. Kamu, loh. Jualan kami, kok. Mahal-mahal, kok. Ya, mau gimana lagi, Jo. Belinya udah mahal, kok. Yaudah, dua ribu. Udah, Dil. Yaudah, yuk. Yuk. Taruh, tinggal dulu. Gini, loh, kok. Gimana, Jo? Kalau aku bayarnya satu minggu, boleh nggak? Waduh, gimana ya, Jo? Aku lagi butuh duit, nih, Jo. Kamu masuk nggak percaya, tau, sama aku? Bukannya nggak percaya, Jo. Tapi aku lagi bener, ini. Butuh duit. Udah, tenang aja. Satu minggu, aku pasti bayar. Beneran. Kamu nggak bohong, kan? Ya, nggak lah. Masa aku bohong? Kalau aku bohong, tuh, jaminannya. Montor sama istriku, tuh. Kamu bawa, lah. Kamu jangan gitu, Jo. Nanti kalau beneran gimana? Yaudah. Nggak apa-apa. Ambil aja. Ngomongan itu doa, loh, Jo. Jangan gitulah. Biar kamu percaya. Ya, tapi jangan gitu, Jo. Sama istri. Yaudah. Ambil. Tapi kamu beneran kan, Jo? Nggak bohong sama aku. Nggak, nggak. Kamu kok nggak percayaan, dong? Ya, nggak, dong. Wah, hati-hati. Ayo. Oh. 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 Ini, Paijo ini bikin pusing aja ini. Udah kami nggak pernah disetorin. Mana utangnya nggak dibayar. Ini dia janjikan hari ini. Ini rumah-rumah Paijo aja lah. Mau apa saja kalau sampai hari ini dia nggak kasih. Ya Allah. Ya Allah. Mau beli beras aja. Harus bikin kerajinan dulu. Ini Mas Paijo mana lagi? Mau dimintain duit kok ya belum pulang. Aduh. Itu bos gamping datang lagi. Tumpah nih. Bisa orang. Biasanya tetap aku kesini tutup rumahnya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Pak. Ini, Pak. Duduk dulu, Pak. Duduk dulu. Ada apa, Pak? Mbak ini lho. Kok pakai nanya ada apa? Kan Mbak tahu kalau aku kesini itu lagi hutang. Iya ya, Pak. Iya ya, Pak. Lupa aku. Terus, Paijo mana ini? Ya itu, Pak. Paijo tuh belum pulang loh, Pak. Aku nggak mana tahu, Mbak. Janjinya Paijo kan hari ini. Dia mau bayar hutang. Terus dia ngomong kalau hari ini dia nggak bisa bayar. Ini rumah sama motor yang suka dipakai untuk ngangkutin kambing itu mau saya cita ini, Mbak. Ya jangan gitu, Pak. Kasian nanti aku mau tinggal di mana kalau rumahnya disita. Udah satu tahun, Mbak. Janjinya dia itu nyetorin kambing. Tapi mana kambingnya nggak disetorin ke aku. Ya sabar, Pak. Emang hutangnya itu berapa, Pak? 200 juta. Hah? Bapak ini kalau ngomong yang beneran, masa suamiku hutang 200 juta? Eh, jangan pura-pura kaget ya. Pasti duitnya dipakai untuk kamu juga, kan? Ya ala, Pak. Saya tuh nggak tahu apa-apa lho, Pak. Yaudah. Yang penting aku sampai malam pun akan kutunggu Paijo. Aduh. Boleh suruhnya datang? Untung aja si Paijo datang. Eh. Apa, Mbak? Nia nasib, nasib. Semenjak nikah sama Mas Paijo, aku malah dikejar-kejar hutang. Terus suamimu itu. Nampak hutang. Eh. Waduh. Mati aku. Terus, agak bisa datang ke rumah. Aku pun dengar. Eh, Paijo. Cepat sini. Kamu ditungguin malam meteng kreis di atas motor. Ya, ya, bos. Jangan bentak-bentak. Cepetan. 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 Ya, bos. Eh, duduk. Bok ya, jangan nakut-nakutin tau, Pak. Aku tuh sampe kaget lho, Bapak teriak-teriak. Ya, Pak. Bener kata istriku. Kamu ini, aku bentak-bentak ajak kalian ini ngedah-blek dan hutangnya. Apalagi aku ngomong pelan. Mana? Sesuai janjimu. Apanya, Pak? Pulang-pulang lupa kamu itu. Hutangmu itu. Belum punya duit, Pak. Nah, yaudah. Kalau kamu belum punya duit, oke. Sekarang aku pulang, ya. Ya. Makasih, ya, Pak, ya. Makasih gondolmu itu. Sesuai janjimu, rumah sama motor itu. Aduh. Tangkut. Jangan, Tau, Pak. Kita mau tinggal di mana lupa. Aku tahu. Ini rumah sekarang jadi beliku. Sudah, aku mau bawa motormu dulu. Gimana, Tau, Mas? Ini, Mas. Gimana, ya? Pak, Pak, tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pak, Pak. Mbok, jangan, Tau, Pak. Jangan, Tau, Pak. Kasih kesempatan lagi, Loh, Pak. Nah, nggak usah berisik. Ini motor, ambil kontaknya. Nanti ada yang bawa ini. Masa sama motor, diambil semua, Tau, Pak. Ya Allah, Pak. Dan terus kita mau... Utang kamu itu belum sebanding. 200 juta. Ini rumahmu kalau aku jual paling-paling 100-100. Ya. Utuk-butuk berapa? Ya Allah, Pak. Ya, tapi kasihani kami, Tau, Pak. Sudah, sudah... Sudah , sudah, Jah. Sudah, sudah, sudah. Sudah, Sudah, sudah. Sudah, Sudah, Sudah. Sudah, Sudah, folders. Kalau aku sudah, murah kamu buat kontaknya. Pak, kamu jual, uang... Nanti, pak. Tapi, pak. Iya. kamu nih loh mas oh gimana ya cara kamu nih Mas rumah sampai kesita kamu tahu nggak ini tuh rumah peninggalan orangtuaku loh bisa sampai kesita habis gimana lagi buat usaha lho Bu usaha usaha gimana gimana terus kita mau tinggal dimana coba nah kamu nih loh Mas udah kelewatan bener ya Assalamualaikum Jo 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 Waduh Madi Gemboing rumah aduh Jangan-jangan Pak Jo pindah rumah ini. Waduh, bahaya ini. Tangnya udah numpuk puluhan juta sama aku. Aduh. Jo? Pak Jo? Jo? Pak Jo? Jo? Aduh. Perihantakan banget ini rumahnya. Jangan-jangan bener-bener pergi nih Pak Jo. Beko, ngapain kamu ke rumahku? Loh, debukannya ini rumahnya Pak Jo, bos. Itu dulu. Sekarang udah jadi milikku ini rumah nih. Loh, kok bisa, bos? Iya, karena Pak Jo itu hutang banyak sama aku, kusita rumahnya. Waduh, sama, bos. Pak Jo juga punya hutang banyak sama aku, bos. Berapa, kok? Awalnya sih cuma dua juta, bos. Terus? Tapi, nambah-nambah sekarang sampai puluh juta, bos. Ya, itu salah kamu. Biasanya kamu store kami ke rumahku. Malah dikasih Pak Jo. Pak Jo orang kayak gitu kamu hutangin. Ya, aku kasihan, bos, lihat Pak Jo. Yaudah kalau kasihan. Pak Jo, gimana ya, bos? Ya, mana aku tahu. Emang Pak Jo istriku. Yaudah, kalau begitu aku gelohan, bos. Ya, ya, ya. Ya, alhamdulillah. Walaupun cuma kerja di tempat kecil-kecilan yang penting. Bisa buat kebutuhan aku. Mas Pak Jo kejam memang. Aku nikah sama dia malah disengsarain. Permisi, Mbak. Mau beli es? Sini loh, Mas. Masuk sini, Mas. Lewat mana, Mbak? Yaudah, Mas. Mas kalau nggak tahu jalan, lewat atas saja malah, Mas. Oh, lewat sini, Mbak. Eh, eh, Mas. Masnya ini loh kok nggak bisa diajak bercanda. Ya, lewat sini, Toh. Oh, tak kirain beneran, Mbak. Loh. Kok kayak kenal ya, Mas, ya? Aku juga kayak kenal, Mbak. Yaudah lah, Mbak. Kenal-kenalannya nanti aja. Otakku panas. Begini es dulu, Mbak. Es? Ya. Ya, 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 ya. Ya. Mas yang tadi siapa ya? Kok nggak asing kayak pernah kenal? Esnya yang manis, ya, Mbak? Iya, Mas. Nggak pake lama, Mbak. Mas, esnya. Makasih, Mbak. Gimana, Mas? Manis nggak? Kurang manis, Mbak. Kalau kurang manis, minumnya sambil liatin aku loh, Mas. Ah, Mbaknya ini suka bercanda. Mas. Iya, Mbak. Aku kok kayak ingat kamu kayak enggak ya, Mas, ya? Aku juga sama loh, Mbak. Siapa ya, Mas? Kita pernah ketemu di mana, ya? Loh. Eh. Bukannya Mbak ini ceritanya apa, Ijo? Iya, kok. Kamu tahu? Lah. Kebetulan ini, Mbak. Kebetulan apa, Mas? Ya, kebetulan. Aku ketemu kamu di sini, Mbak. Terus? Sekarang tinggal di mana, Mbak? Anu, Mas. Saya ngontrak. Oh, alah. Nah, terus, Pak Ijo di mana, Mbak? Biasa. Mas Pak Ijo keluar cari kambing. Oh, kalau gitu. Ntar aku mampir ya, Mbak. Oh, iya, Mas. Boleh. Terus, Mbaknya di sini ngapain? Saya kerja. Oh, alah kerja. Udah, nanti bareng saya aja ya. Oh, iya. Nggak apa-apa, Mbak. Saya tungguin. Udah, mau cari duit kemana ini? Mana aku nyumput-nyumput dari Riko? Apapun nyuri aja ya. Tapi takut kalau kenang. Jolah. Pusing enggak. Dengan pulang hacah. Masih jauh tuh, Mbak? Enggak loh, Mas. Nah, ini kontrakanku. Oh, ini tuh. Kira-kira Pak Ijo pulangnya masih lama enggak ya, Mbak? Alah, Mas. Mas biarin aja. Malah enggak pulang sekalian. Enggak apa-apa. Loh, Pak Ijoan suami, Mbak? Iya, saya tahu suami saya. Tapi dia loh bikin saya sengsara. Oh, Allah. Udah, biarin aja. Yuk, Mas, masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, Mas. Mari sini duduk dulu. Tak bikinin kopi ya, Mas? Enggak, Mbak. Tadi kan udah minum es di warung, Mbak. Terus pengennya apa? Alah, enggak pengen apa-apa, Mbak. Cuman pengen nunggu si Pak Ijo loh, Mbak. Enggak, emang nunggu Mas Pak Ijo pulang tuh ada urusan apa loh? Ya, mau lagi hutang saya, Mbak. Hah? Hutang lagi? Ya Allah, Mas Pak Ijo. Kenapa tuh, Mbak? Kok kayak kaget? Gimana enggak kaget loh, Mas? Barang-barangku tuh udah habis semua rumah di Sital. Sama si bosnya Pak Ijo. Gara-gara Pak Ijo enggak bisa bayar hutang. Aduh. Malah sekarang punya hutang lagi. Mbaknya paling kaget kalau saya kasih tahu perjanjiannya. Perjanjiannya apa lagi? Dia janji. Kalau enggak bisa bayar hutang, motornya suruh ambil. Nah, motornya apa, Mas? Orang motornya loh udah disita sama bosnya Pak Ijo. Masih ada satu lagi, Mbak. Apalagi tuh? Ya kalau si Pak Ijo ini enggak bisa bayar hutang, Mbak. Kalau enggak motor, ya istrinya yang suruh ngambil. Astagfirullahaladzim, Mas Pak Ijo. Aku heran kok ada tuh suami kayak gitu. Ya, butiknya ada, Mbak. Aduh, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Malah jadi curhat. Ya enggak apa-apa, Mbak. Sambil nungguin si Pak Ijo. Aduh, tapi ngomong-ngomong. Sambil nungguin Pak Ijo, boleh minta tolong enggak, Mbak? Minta tolong apa, Mas? Ini kayaknya masuk ahir, Mbak. Minta tolong kerokin. Oh, yaudah. Boleh, boleh. Kerokinnya di kamar aja ya, Mas, ya? Enggak apa-apa ini, Mbak. Ya enggak apa-apa. Kan, ya enggak apa-apa lah orang. Enggak ada orang juga. Awang-awang mau kerokan, ayo. Yaudah. Makasih ya, Mbak. Ya, gimana? Udah enak an toh. Enggak an, Mbak. Sembuh. Urat saya jadi kaku ya, Mbak. Uratnya jadi kaku? Urat bawah. Oh, mau saya lemesin apa gimana? Bayang enggak, Mbak. Ah, enggak apa-apa. Emak udah biasa. Orang enggak ada siapa-siapa juga. Enggak apa-apa, Mbak. Saya mana? Oh, yaudah. Ayo. Orang enggak ada siapa-siapa. Ada. Ada, Mbak. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Loh, sandal siapa ini? Assalamualaikum. Gimana, Mas? Udah lemes apa belum? Kenjinya dicepetin, Mas. Biar cepet selesai. Aku udah capek ini. Gimana, Mas? Udah mau keluar apa belum? Aduh, apa itu? Hah? Ngapain kalian ini? Aduh, kamu itu? Aduh, aduh. Tunggu, 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 belum pakai celana aku. Iya, Cok, sabar, Tunggu. Udah, cepat. Sabar. Sabar. Kamu saja itu, Cok. Ini juga kan kamu yang nyuruh. Kapan aku nyuruh? Waktu itu kamu hutang. Kapan? Nyuruh ambil istrinya. Aduh, ini gimana tuh ini? Itu loh. Tegak banget sama teman. Kamu lama-lama sobek mau kamu, Cok. Kamu sendiri kan yang bilang, kalau kamu nggak bisa bayar hutang, ambil istri kamu. Kapan aku bilang? Kapan? Waktu itu dikandang? Kamu ini pura-pura lupa, Cok, Cok. Nanti aku pikir dulu. Lagian loh, Mas. Kamu itu ya. Udah bikin aku sengsara selama ini. Ya wajarlah kalau aku begitu. Kamu itu diam. Loh, mau saya pukul? Pukul sini, Mas. Pukul, pukul. Kamu ini loh. Kamu nggak? Gini aja, Cok. Istri kamu. Aku ambil hutang kita lunas, Cok. Aku mau minta tambah. Loh. Mas, kamu itu ya. Suami macam apa? Udah, Mas. Kalau ada duit, tambahin aja. Aku lagi males sama orang ini. Bosen aku udah. Kamu minta tambah berapa, Cok? 100 juta. Oke, kalau cuma 100 juta, Cok. Nanti aku kirim uangnya, Cok. Ya, ya. Sama, Pak. Ya udah. Awas kamu ya, Mas. Awas kamu ya, Mas. Apa? Udah, udah. Udah, mbak. Laki-laki kayak gini, mbak. Udah, mbak. Tinggalin aja. Nggak guna, mbak. Ya, sana, mbak. Hidupkan. Ya udah, istri kamu. Aku ambil, Cok. Ya, sana ambil. Yang penting aku dapat 100 juta. Astagfirullah. Cok, Cok. Laki-laki kok, Mbak. Ah, otakku dingin sekarang. Utang sudah lunas. Masih dapat 100 juta. Biarpun istri hilang. Nggak masalah. Yang penting 100 juta. Kalau istri cari lagi.